Masih bersama kami dalam Mike News, Magelang News Magazine. Memirsa jalur sungai Pemali merupakan salah satu alternatif bagi warga Kalinusu dalam beraktivitas baik mengais rejeki maupun menuntut ilmu pendidikan. Namun kini raswat menantu dari Raat, salah satu penerima batuan dalam program TMMD reguler ke 109-0713 dalam RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni nekat menyeberangi sungai demi mengantar pesanan kusen pintu dan jendela rumah yang dipesan melalui dirinya. Jalur sungai Pemali salah satu alternatif bagi warga Kalinusu dalam beraktivitas baik mengais rejeki maupun menuntut ilmu pendidikan. Namun kini raswat menantu dari Raat, salah satu penerima program TMMD reguler ke 109-0713 berbes di RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni ini nekat menyeberangi sungai demi mengantar pesanan kusen pintu dan jendela rumah yang dipesan melalui dirinya Kamis 15 Oktober 2020. Harapan raswat bersama warga lain yang menginginkan jembatan untuk menghubungkan antar Duku Karanganyar Desa Kalinusu dan Duku Silakar Desa Bantarkawung dan Duku Karanganyar Desa Kalinusu. Itu tadi ada yang pesan Pak ya? Ya. Pesan apa Pak? Pesan. Sama? Sama jendela, pintu satu, daun jendelanya dua, sama jurung pul jendelanya dua. Ini pesannya ke Kalinusu? Ya. Nah kenapa pesannya ke Kalinusu Pak? Ya mungkin karena di tempat saya tukangnya enggak ada jadi ke saya. Harganya? Harganya semuanya tiga setengah. Setengah ya. Ini kendala untuk bawa ke Panterkawung apa Pak? Kendalanya ini sungai banjir. Banjir. Ini saya terpaksa saya bawa karena banjir. Karena mau dipasang. Mau dipasang sekarang. Oh mau pasang sekarang? Di rumah berarti ya? Ya. Di rumah. Biar bawa kemudian mudah Pak? Oh ya. Keinginan saya ya pengennya sih dibangun. Bikin jembatan. Jembatan ya? Biar cepat. Iya lah. Sampai terampasasi. Kalau enggak banjir, dibawahnya pakai apa Pak? Kalau enggak banjir? Iya. Kalau enggak banjir mah ya nyebrang motor bisa. Pakai motor ya? Iya kalau segini. Tapi kalau kecil. Kalau banjir mah begini nyebrang. Enggak bisa. Tahu enggak Pak kalau bahwa ini bahaya nanti bawa air ini? Ya tahu sih. Tapi mau gimana lagi? Karena orang butuh. Iya. Menurut Wahid, warga Karanganyar mengatakan bahwa jika terjadi banjir maka aktivitas terhenti. Namun jika surut sungai, pemali bisa dilalui sepeda motor. Pak Wahid. Pak umurnya Pak? Umurnya 5. 5-5. 5-5. Itu mau dibawa kemana Pak? Cilakar. Cilakar, Bantarkawung. Cilakar iya Bantarkawung. Pesenan? Pesenan. Oh lewatnya berarti sungai ini? Sungai. Kalau enggak banjir? Kalau enggak banjir biasa di bangun. Nah ini? Pakai motor bisa. Pakai motor bisa. Nah ini? Karena banjir ya enggak bisa. Enggak bisa ya? Iya. Pesenannya di sini, dibawa ke sana. Bahaya dan resiko sangatlah besar jika terjadi banjir dadakan atau rob, namun jalur inilah yang diambil oleh warga Kalinusu. Alternatif lainnya adalah melintasi sungai dengan perahu, namun jika menggunakan motor, biaya tarifnya bisa mencapai 10 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan.